Sesuatu yang lo langsung suka, lo langsung apa segala macem, somehow, somehow it could change. Gue butuh waktu untuk challenge myself, gue butuh waktu untuk question myself, gue membuat sesuatu yang umurnya akan lebih panjang dari umur gue. One day mungkin 50 tahun lagi masih ada yang nonton Marlina. Nama gue Moli Surya, gue adalah seorang penulis dan seradara film. Mungkin sekitar tahun 2002-2001 gitu, waktu itu gue kuliah di Melbourne, gue ngambil sastra. Gak ada tuh rencana mau ke film, apa segala macem. Kamu penulis, sama kayak baca buku, penulis juga dia gak pernah selesai. Kan emang di Melbourne tuh kan ada film-film amatir dari student-student. Gue iseng aja, gue bilang, yaudah boleh, mereka mau minta bantuin bikin skrip. Setelah film itu jadi, mikir, kok gue pengen ya sekolah film lagi. Tapi lo terus ngeliatin situ ada sapi ya ceritanya? Akhirnya gue decide untuk ngambil S2 film, gue pengen jadi seradara. Tapi ketika pas jaman gue jadi masih pelajar, masih produksi-produksi kecil juga kan, gitu kan, bikin film pendek juga. Ketika di sekolah, dari awal itu kita udah pengen, gimana caranya this film to get me, gitu istilahnya gitu. Sampai sekarang pun gue masih kayak gitu-gitu, gimana caranya film ini bisa dibuat. Saya gak tau apa yang ada di kepala saya. Pokoknya kamu tuh apa sih? Saya sayang kamu. Ketika bikin fiksi tuh film pertama gue, waktu itu gak ada kepikiran sama sekali ya apakah film ini mau jadi apa, gitu strateginya. Emang rasanya pada saat itu ini film mesti gue bikin aja, gitu. Akhirannya ketika menang dan mendapatkan award, bukan gue yang memilih jalan, tapi jalan itu yang memilih gue. Lo tuh film pertama tuh nothing to lose, gitu. Serah lah, mau bagus, mau jelek, pokoknya gue mau bikin film gue, gitu kan istilahnya. Dan untuk membuat film kedua, tiba-tiba udah ada ekspetasi orang. Gue selalu pengen keluar dari ekspetasi orang, gitu istilahnya. Dan itu sih yang pengen gue lakuin di film kedua gue, gitu. Setiap karya gue, gue mencoba untuk sejujur. Dengan pandangan-pandangan gue sama dunia. Mungkin lebih personal aja gitu. Kalau buat gue sendiri pribadi sih, se-personal ketika waktu itu gue habis diputusin sama mantan pacar gue. Dan gue pengen lupahin isi hati gue. Orang malahin boleh gak setuju. Dan mungkin menganggap gue tidak bertanggung jawab karena perspektif gue, loh. Tapi itu perspektif gue. Gue jujur ya, gue orang yang gak percaya sama bakat, gitu. Pas kita bikin film amatir itu ya, gue gak pernah ngerasa diri gue. Bakat cuma akan membawa lo ke sebuah tempat yang mungkin... Ya cukup jauh, tapi mungkin gak sejauh itu kalau lo gak punya drive-nya. Waktu itu gue pernah ditanya, gitu. Molly mau jadi apa? Dan gue yakin, gitu. Gue gak ada jawaban, gue cuma, lo mau ngadarin apa? Gue mau ngadarin falam fiksi. Dan gue punya script-nya. Keyakinan, lo bisa jadi istradara. Lo pengen jadi istradara. Dan you know exactly what to do. Lo tau exactly yang mau lo direct. Do you know exactly what you're doing? Terima kasih.